Kita memulai webinar pada pagi hari ini, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada webinar pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Prof. Setia Budi Indartono, PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Ibu Afina Nurul Faizah, SIPMA. Selanjutnya pemaparan kedua oleh Ibu Adin Gustina, SEMSJ. Baru kemudian kami akan buka sesi tanya-jawab dan acara akan diakhiri pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah untuk itu, Bapak-Ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dari Prof. Setia Budi Indartono, PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FUNG yang nanti sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Prof. Setia Budi Indartono, PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Ini mumpung masih suasana tujuh jenis-jenis, semangat tujuh jenis, semangat kemerdekaan. Terima kasih yang menutupkan kepada panitia, penyelenggara, kelihatan, diskusi ya, terkait dengan sekolosip, berkaitan sesuai, di sini ada Bu Jato, ada buahnya, terima kasih juga untuk disampaikan kepada pembicaraan Ibu Alvina, Pak Isyah, panjang sekali ini ya, kalau buat apa namanya, pasport sudah cukup ini ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba diskusi tentang hal yang sebenarnya sudah sangat umum, cuma kadang-kadang banyak juga yang masih kebingungan. Nah, ini kita di UNY sedang menggesa, terutama untuk dosen, ini yang namanya dosen itu kalau mau dilapisi itu ya harus S3 adalah perpengkapan. Jadi sekarang ini di UNY, Pak Rektor sudah menyampaikan berkali-kali, bahkan memanggil semua dosen yang belum S3, akan mau S3. Di UNY sudah dibuka, program-program S3, dengan banyak sekali kemudahan. Apakah itu, mungkin namanya bukan reaksiswa ya, tapi subsidi untuk penelitian. Itu juga dananya cukup besar, bahkan pendaftaran itu digrafisi oleh masing-masing pakul khas. Jadi sekarang enak banget gitu ya. Dulu saya kuliah itu nyari beasiswa luar biasa, sulitnya gitu ya. Saya itu pas, apa namanya, mendaftar duit Jepang itu untuk S3, pas usianya limit 35 tahun, jadi kemudian tidak bisa, apa namanya, mengambil gitu ya, beasiswa apa itu, Pak, membuka busur ya. Nah, akhirnya kemudian saya cari tempat-tempat yang lain, akhirnya nengkelnya di Dabu, gitu ya. Karena di sana itu semua mahasiswa dapat beasiswa, tinggal milih beasiswanya apa. Nah, termasuk di Indonesia, ya, dengan LPPP yang luar biasa, dananya, kemudian dibuka seluas-luasnya, bahkan segmentasi-segmentasinya pun diatur sementara rupa, agar masyarakat di seluruh Indonesia ini mendapatkan kemanfaatan dari LPPP. LPPP tidak melakukan, apa namanya, seleksi gitu ya, dengan satu pintu, tapi banyak pintu, karena ada yang memang tidak bisa dimasukkan dalam satu pintu. Kalau pintunya satu, bisa jadi. Jadi, yang untuk daerah 3D itu kesulitan bersaing, karena akses, ya, apa namanya, informasi tersebutnya, itu lebih. Nah, oleh-olahnya, sekarang ini hampir semua bahkan lulusan S1 itu belum balung-balung, ya, untuk berlebut beasiswa itu. Walaupun sebenarnya banyak sekali uang-ulang besok. Bahkan sekarang anak-anak SMA pun itu banyak mendapatkan peluang, beasiswa-beasiswa untuk S1. Di Jepang itu banyak sekali beasiswa untuk S1. Di beberapa negara itu bahkan, ya, free, ya, apa namanya, tuition fee-nya di Cermal dan seterusnya. Negara yang memang, ya, memberikan peluang, ya, untuk lulusan SMA ke S1 ini juga luar biasa. Nah, oleh-olahnya, budaya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan level pendidikan ini sudah cukup bagus di Indonesia. Tinggal bagaimana kita ini kadang-kadang, ya, sudah tahu tapi tidak mau tahu. Artinya, sudah tahu ada peluang beasiswa, tapi tidak berusaha mencari tahu lebih detail bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan, dan seterusnya. Nah, oleh-olahnya, hari ini, mudah-mudahan nanti Bu Afina dan Bu Adin bisa memberikan percerahan, ya. Begitu mudahnya mencari beasiswa, kira-kira begitu, ya. Nah, ini kalau wajah-wajah pencari beasiswa, ini kan kelihatan, gitu, ya, ulangnya. Nah, oleh-olahnya tidak ada yang seperti itu. S1, S2 ini, apa namanya, peluang beasiswa yang luar biasa. Oleh, karenanya, mohon silakan nanti, beasiswa B, baik yang di sini S1, maupun S2, silakan cari peluang sebesar-besarnya untuk meningkatkan studinya ke S2 atau ke S3. Tidak usah khawatir. Kalau bagi saya itu sebenarnya, yang penting adalah kemauan. Kadang-kadang ada juga, wah, Pak, saya tufulnya begini, saya IELTSnya begini. Ya, kalau misalnya, ya, kita sudah berusaha tes tupel air, mentoknya cuma segit. Pol-polnya, misalnya, tupel meng, petang atus, itu pun, apa namanya, tes dua kali di jumlah, gitu, ya. Jadi, matatus, gitu, ya, misalnya, gitu. Ya, kemudian, jangan sampai, apa namanya, import kita untuk mendapatkan beasiswa, untuk studi lanjut itu, itu dengan standar yang lebih tinggi, ya, jadi kemampuan kita. Karena sebenarnya, misalnya, ada beberapa kampus-kampus yang, apa namanya, mengkolerir, gitu ya, misalnya kualitas health-nya, atau level health-nya, level, apa namanya, tupelnya, dan seterusnya, gitu ya. Selesa khawatir. Jepang, kemudian Korea, kemudian Taiwan, dan beberapa negara yang dianggap maju, tapi demografinya itu, atau penduduknya sepigit, itu mereka butuh, ya, butuh mahasiswa. Ya, saya itu di Taiwan 2007-2013. Kita 2015 itu ada namanya Southbound Policy. Southbound Policy itu adalah kebijakan Taiwan untuk menyelamatkan lembaga-lembaga pendidikan di Taiwan. Saya dulu waktu di Taiwan pun sudah memprediksi, kita gantar lah, teman-teman. Karena apa? Penduduknya sedikit, orang di sana nggak mau pada menikah, walaupun menikah, nggak mau punya anak. Jadi kemana-mana yang digendong itu anjing, gitu ya. Yang dikasih pita, dikasih, wah, macam-macam apa lagi, kalau musim dingin, lengkap aksesorisnya, gitu ya. Jadi kalau di sana salon anjing, mungkin juga ada, ada, apa namanya, service untuk blowing, gitu ya. Ini luar biasa, apa namanya, problem yang dihadapi oleh Taiwan. Sehingga sekitar tahun 2013-2015 itu ada prediksi sekian banyak perguruan tinggi di sana tutup. Kenapa? Karena bukan masalah kualitasnya, karena tidak ada mahasiswanya. Karena lulusan SMA-nya di sana, seluruh 100% lulusan SMA. Kalau mau masuk ke perguruan tinggi, bisa dikerima semua. Dan masih ada kursi yang kosong. Nah, dengan pertumbuhan kursi yang kosong yang besar, maka dibuat masalah sopron plus C. Sehingga peningkatan dua tahun terakhir sampai 2019, kalau tidak salah, itu targetnya sampai 400%. Empat kali lipat mahasiswa asing. Nah, saya kemudian menghitung dengan berapa teman-teman. Kalau misalnya, ini contoh saja ya, ilustrasi kita kemudiannya, ketika siswa itu ya, karena menisi kondisi negara tertentu. Nah, misalnya saja, hewan itu membutuhkan sekitar 200 ribu mahasiswa asing untuk pasca sarjan. Nah, kemudian kalau 200 ribu itu, kalau tidak salah Indonesia itu rata-rata sekitar 25-30 persen lah mahasiswa Indonesia yang ada di sana. dikalikan saja, berarti sekitar 60 ribu dalam dua tahun. Artinya setahun berapa? 30 ribu. 30 ribu mahasiswa S1 lulus untuk S2, itu kira-kira bisa diambil dari mana saja. UGM setahun meluruskan sekitar 10 ribu. UNY setiap tahun, kalau itu sama dengan outputnya, itu ya sekitar 6.000-8.000. Jadi 30 ribu itu mau diambilkan dari perguruan tinggi mana saja, kira-kira gini ya. Jadi kalau perguruan tinggi yang bagus-bagus di Indonesia, 30 ribu ke sana, semua itu masih bisa diperima. Nah, begitu. Sehingga saya menawarkan ke beberapa teman-teman, kalau mau butuh rekomendasi ke Taiwan, saya kasih. Sudah hubungi ini, ini, ini. Apalagi di sana ada PPI. Termasuk juga di Jepang. Nah, gimana terkait dengan masalah beasiswa? Di Jepang itu banyak sekali. Bahkan perusahaan-perusahaan sebetulnya insubisi dan seterusnya itu memberikan beasiswa untuk S2 maupun S3 yang biasanya perusahaan. Di Taiwan, semua perguruan tinggi negeri itu pasti ada beasiswanya. Belum lagi dari swasta, belum lagi dari TETO. TETO itu apa ya? Kementerian Luar Medi-Nya. Jadi, perwakilan. Nah, ini terbuka sekali, banyak sekali. Bahkan saya pernah menemukan begini. Ada seorang teman, dia kebingungan mencari kampus karena dia sudah dapat beasiswa. Lah, tuh. Sudah ada beasiswa, tapi maupun dia di mana. Bingung. Akhirnya sudah dicarikan. Kamu tidak salah, dalam 2-3 hari itu akhirnya teman-teman di Taiwan carikan kampus, akhirnya tak apa. Nah, ini betapa mudahnya mencari beasiswa. Jadi, kalau masih ada yang mikir, wah, nanti sekolahnya susah cari beasiswa, apa macam. Enggak. Apalagi sekarang banyak sekali webinar-webinar seperti ini menawarkan beasiswa. Nah, mungkin nanti perlu ada semacam coaching. Nanti di list saja, apa namanya, yang mau studi lanjut dan kira-kira butuh beasiswa. Nah, apa yang harus disiapkan? Nah, ini, 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 kalau sudah, bagaimana cara submit-nya? Bagaimana cara kemudian menyiapkan, apa, kemasti, kampusnya, dan seterusnya. Nah, saya kira ini semangat, gitu ya. Kalau dulu itu S2, S3 itu, begitu ya, sekarang ini lulusan S2 itu apalagi, sekarang trend-nya sudah pada mau S3. Lalu, orang anggota DPR saja pengennya S3. DPR, dosen, mas enggak S3. Jadi, ya, akademisi peneliti masang S3. Kembali saya kalah dengan yang lainnya. Guru-guru SMA, sekarang banyak yang S3. Anak saya itu dibimbing, pembimbingnya itu dulu waktu SMA itu juga S3. Kalau sekolahnya, kalau di dalam sekolah S3. Nah, masa dosen S3, gitu ya. Nah, ini. Nah, termasuk teman-temannya di, apa namanya, pendidikan, pendidikan ekonomi, pendidikan akustan, pendidikan administrasi di sini, gitu ya. Kalaupun mau jadi guru, itu ke depan, itu tidak hanya S2, mungkin harus S3. Nah, oleh kanannya, silahkan, optimalkan, dia akan kekakak-kakak hari ini. Kalau perlu, nanti minta, apa, nomor teleponnya Gua Dina dan Gua Din. Nah, kalau nanti, apa, satu saat membutuhkan hal-hal yang lebih detail, bisa koordinasi. Yang penting, bagaimana kita menyiapkan niat yang kuat untuk studi lanjut. Karena kalau kita ada niat yang kuat, itu biasiswa ada ting-peletek neng-dindi yang nggak bisa kita ambil. Saya ini sebenarnya punya banyak keterbatasan, tapi saya hanya punya semangat saja. Saya pokoknya harus punya. Saya pokoknya harus asli. Sebenarnya dengan niat itu, ya Allah memberikan kemudahan, membuka pintu-pintu. Eh, gampang di sini, gampang di sini. Kesemitan di sini, dikentakan di sini. Begitu terus. Termasuk misalnya, eh, dapat teman yang bisa membangun, eh, dapat kolega yang sangat helpful, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, silakan, maksudnya kita hanya mendapatkan info, tapi memastikan ya, kita semuanya itu siap untuk S3. Bagi ya, Bapak-Ibu dosen, ini Pak Rektor maunya tahun ini. Kemarin ada yang rencananya tahun 2023, saya diminta untuk merupakan. Maksimal 2022. Harus kuliah. Nah, kalau nggak kuliah gimana ya, nantinya ke Pak Rektor. Jadi, kalau dulu itu ada Bapak-Ibu yang alasannya, wah, nggak bisa, kenapa, eh, lagi hamil. Begitu hamil, eh, masih menyusui, nggak bisa sekolah. Habis menyusui, hamil lagi. Terus kapan sekolah? Alasan seperti itu. Ya, Bapak-Ibu masih muda, masih punya kesempatan untuk membuat langkah-langkah yang lancur. Sukses buat Bapak-Ibu semuanya, buat teman-teman semuanya di sini. Nona, saya tiba-tiba bisa mengikuti sampai terakhir, karena saya harus menyanyikan hal yang lain. Marilah kita buka bersama agenda webinar pada hari ini. Dengan baca, Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof Tia, atas sambutannya. Menarik sekali tadi ya, Prof Tia mengatakan bahwa begitu mudahnya mencari beasiswa. Nah, ini kesempatan langkah pada hari ini buat teman-teman dan Bapak-Ibu semua. Monggo join ya, untuk mengikuti acara webinar pada hari ini dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ya, ada Ibu Afina Nurul Faizah dan juga Ibu Adin Gustina. Nah, sebelum kita berlanjut ke acara inti pada hari ini, izinkanlah kami untuk menyapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Saya panggil Miss aja. Selamat pagi, Miss Afina. Selamat pagi, Miss Ruliana. Aduh, dipanggil Miss juga. Ya. Baik. Baik, sehat Miss? Ya, sehat. Saya sekarang di Jakarta lockdown. Jumlah aja. Kebetulan tadi memang sambutannya Profesor Setia Budi itu memang menarik ya. Dan emang dari dulu sampai sekarang itu cari beasiswa itu ya gampang-gampang susah. Pahit manis gitu harus ditelan juga. Kayak gitu ya. Terus ya memang sekarang ada rising trend atau keinginan demand ya untuk pelamar-pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan S2 gitu. Jadi ini relevan juga untuk saya dan juga narasumber yang lain Ibu Adin dalam memaparkan perjalanan kami dan juga pengalaman kami ketika apply S2. Apa sih yang kita siapin gitu pertamanya. Nah, luar biasa. Menarik sekali ini Miss Afina sepertinya ya. Baik, sebelum kita lanjut kita siapa narasumber yang kedua. Selamat pagi Miss Adin Gustina. Selamat pagi Miss Ana juga nih saya panggilnya. Karena kan masih muda-muda ya Serikandi 2 Serikandi kami ini yang cantik-cantik jelita pada hari ini. Enaknya dipanggil Miss aja. Baik, Miss Adin Gustina apa kabar? Sehat Miss? Alhamdulillah sehat. Bu Ana hari ini bisa sharing sama teman-teman di sini ya terkait beasiswa dan bagaimana perjalanan saya di dalam mencapai beasiswa itu ya tadi juga saya juga tertarik sekali ya Prof Tia menyampaikan bahwa beasiswa itu mudah tinggal kita nyasa janiatnya gitu ya. Jadi sebenarnya Bu Ana yang pertama kali menginspirasi saya itu sebenarnya adalah Prof Tia. Salah satu dosen yang menginspirasi saya waktu itu untuk jadi dosen dan untuk kuliah lagi gitu. Jadi cukup bahkan rekomendasi saya ketika masuk Al-PDP itu Prof Tia yang menandatangan Ibu. Wah luar biasa. Prof Tia ini berarti dukungannya kepada mahasiswa-mahasiswanya ini luar biasa ya ya Miss Adin ya. Biasanya punya utang nih berarti ya. Nanti ditagi ya Prof. Misalnya harus lihat selalu apa STK nih. Kalau di dunia akademi sih utang itu utang tidak dibayar langsung ya tapi disebarkan ke orang lain. Nah itu lanjut. Jadi nanti Miss Adin merekomendasikan ya kepada mahasiswanya S1 untuk bisa kuliah S2 gitu kurang lebih ya. Siap. Baik. Terima kasih dua narasumber kita hari ini yang sudah memberikan prakatanya. Baik. Sebelum kita lanjut ke acara inti yang nanti pemamparan materi dari Miss Afina Nurul Faiza. Izinkanlah saya untuk membacakan CV ya dari Miss Afina Nurul Faiza. Baik. Miss Afina ini ternyata lahir di Cirebon. Aduh. Ini gadis Cirebon ya. Kemudian beliau tertarik dengan human rights issues dan juga tentang cultural activities ya. kemudian minatnya beliau di cultural dan minority issues tentang pendidikannya. Beliau ini lulusan UGM Universitas Gajah Mada Bachelor in International Relations ya. Kemudian lanjut ke S2-nya Master pada bidang Ethnic and Minority Policy di Edfoss Laurent University ya. Nah, working experience-nya luar biasa banyak ini teman-teman ya. Beliau mulai dari Community Relations Specialist kemudian Digital Media Specialist kemudian Marketing Strategist Features Editor dan Public Relations and Operation Officer hingga saat ini. Dan Miss Afina ini juga sering mengajar ternyata. Wah, luar biasa. Menjadi Teaching Assistant juga menjadi Guest Lecturer. Publication-nya banyak banget. Saya nggak bisa bacain banyak banget ya karena nanti bisa dua SKS ya kuliah kita hari ini. Jadi, loh bener kok ini. Terus kemudian beliau juga mendapatkan honors and awards juga dari Stipendum Hungarikum Awardi dan juga dapat Research Grant dari DAAD. Kalau nggak salah ini sebenarnya bacanya Deutsch Akademische Austausch Dienz. Bener nggak ya Miss? Itu dari Deutsche Akademische Austen sih. Nah, itu luar biasa. Dan ternyata ini teman-teman semua ya kemampuan bahasa dari Miss Afina itu luar biasa. Punya enam kemampuan bahasa coba ya luar biasa. Ada Inggris, ada Russian, ada Jerman, Arabik, Hungarian, dan tentu saja bahasa Indonesia. Wah, sangat menginspirasi sekali. Kita tidak akan sabar ya untuk menunggu pemamparan dari Miss Afina. Untuk itu kita akan lanjut ke pemamparan materi dari Miss Afina. Nanti buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ya atau nanti boleh untuk bertanya langsung tapi sabar dulu setelah Miss Adin Gustina nanti selesai pemamparan baru kita akan buka sesi tanya-jawab untuk bisa berdiskusi langsung. Baik, kepada Miss Afina untuk pemamparan materi Miss mau share screen sendiri atau kami bantu? Saya share screen sendiri tidak apa-apa. Oke, baik. Kepada Miss Afina kami bersilakan. Terima kasih Miss Ruliana makasih juga Profesor Setia Budi tadi yang sudah mengawali sesi kita pagi ini. Terima kasih juga untuk narasumber yang lain Miss Adin Gustina dan juga teman-teman yang bersedia hadir di webinar kita pagi ini. Tadi memang Profesor Setia Budi sudah ngomporin kita ya. Maksudnya perjuangannya Profesor Setia Budi itu kurang lebih masih sama dengan yang kami hadapi sampai sekarang. Bedanya adalah seperti yang tadi beliau telah paparkan aksesnya itu sudah beda zaman. Kita sudah di zaman digital semuanya itu ada. Kadang saya sampai heran ada masih ada aja orang yang nanya Afina ini ngisi link yang ini bukan? Ini diisi sama berkas yang mana ya? Itu jelas-jelas sudah ada tulisannya gitu loh. Saya sampai nggak habis pikir kamu benar-benar niat nggak sih mau apply S2 dengan kemampuan berpikir seperti itu. Saya jahat memang ya. Tapi maksudnya itu semua instruksi sudah jelas sudah dipandu oleh yang punya website kalau misalnya ada apa-apa admin bisa langsung chat balik gitu. Semua itu sudah ada sudah lengkap. Profesor Setia Budi bisa mendapatkan beasiswa zaman dulu pas akses digital itu masih belum kita sentuh. Masih belum masih eksklusif lah intinya. Apalagi harusnya jaman sekarang ya. Yang mana beasiswa keluar negeri itu sekarang nggak cuma S2 atau S3 atau research grant aja tapi S1 udah ada gitu. Jadi sebenarnya selain banyak-banyak bertanya banyak-banyak bergaul sama orang itu juga nomor satu itu budayakan membaca itu kunci utama nomor satu. Terima kasih juga pada Miss Rulyana yang telah memperkenalkan saya. saya lulusan S1 UGM S1 saya dulu di UGM jadi saya agak out of place gitu. Ternyata Miss Adin itu dulu dikasih rekomendasi oleh Profesor Setia Budi gitu. Jadi kayak oh ada saling koneksi gitu ya. Memang Profesor Setia Budi ini dulu juga sempat ngumpulin Miss Adin untuk bisa kuliah ke luar negeri juga gitu. Wah dia sangat inspiratif sekali berarti Profesor ini. Terus setelahnya saya sempat kerja di Jakarta lalu kemudian memutuskan untuk mengambil spesialisasi di bagian Ethnic and Minority Policy. Nah sebelum saya memulai presentasi saya izinkan saya memulai bahwa saya masuk ke HI UGM itu dengan dari start yang berbeda gitu. Kadang-kadang teman-teman saya itu memulai masuk HI UGM itu dengan oh saya akan belajar tentang politik internasional atau diplomasi gitu. Tapi kemudian saya memulainya itu dengan saya tertarik mempelajari tentang orang-orang atau bangsa-bangsa. Ini sebenarnya salah kaprah yang harusnya saya itu mempelajari tentang antropologi ya bukan HI UGM. Jadi kemudian tesis saya atau skripsi saya itu tentang minoritas di federasi Rusia tentang perlindungan linguistik mereka. Sehingga kemudian S2 saya saya putuskan untuk oh gimana kalau saya belajar tentang kebijakan etnis dan minoritas di negara-negara Vino-Ugrig. Salah satu negara Vino-Ugrig kebetulan adalah Hongaria. Ada kemudian saya cari saya googling saya gak banyak tanya ya. Saya googling gitu ya. Sekarang kita bisa googling oh ada basis swadari Hongaria untuk warga Indonesia. Akhirnya kemudian saya apply syaratnya tidak banyak. Nah saya akan mengawali presentasi saya saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah saya mau mengawali ini dengan peta dulu ya biar gampang. Jadi ini adalah negara tempat saya tinggal selama kurang lebih dua tahun. Jadi ini Budapest yang ngomongnya Budapest di S-nya double. Nah Hongaria ini gak besar ya. Ini populasi secara total itu cuman 10 juta. Kurang lebih. Jadi Botabek aja hampir 40 juta. Jadi sekarang kebayangkan bagaimana kemudian seperti tadi Profesor Setia Budi bilang bagaimana universitas-universitas di Hongaria itu kekeringan mahasiswa asing. Mahasiswa asing masuk pertukaran pelajar masuk internasional itu amat dibutuhkan untuk menggenjot ranking universitas. Dengan adanya kekurangan universitas ini Budapest itu bukan cuman satu-satunya kota di Hongaria. Ada banyak kota-kota ini yang punya universitas yang butuh mahasiswa asing. Dan ini baru satu kota gitu kan. Sorry maksudnya baru satu negara. Banyak negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur yang butuh mahasiswa asing gitu mahasiswa internasional. Nah dulu zamannya Uni Soviet mungkin banyak mahasiswa atau pelajar internasional dari Indonesia dari Vietnam dari Cina dan juga dari Mesir dari Suriah dari Afganistan tapi berhubung dengan politik internasional yang amat dinamis akhirnya kemudian mahasiswa-mahiswa dari negara-negara ini gak ada vakum terutama setelah kejatuhan Uni Soviet mereka gak ada lagi jadi kemudian ada begitu banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk menghadirkan kembali mahasiswa-mahasiswa asing terutama dari negara-negara Asia kenapa? karena mereka amat potensial dan kita punya pendapat seperti ini daripada masuk di universitas di Indonesia yang mahal lebih baik kita kuliah aja yang ke luar negeri yang murah gratis gitu ya jadi kenapa gak dipakai gitu loh besesnya seperti ini nah ini pengantar saja tentang Hongaria ini kita sebelahan sama Austria Slovenia Kroasia Serbia Romania dan juga Ukraina saya akan memulai untuk presentasi saya apa sih yang harus kalian siapkan untuk master degree untuk jenjang S2 di institusi-institusi Hongar banyak universitas di Hongar ya seperti yang tadi saya bilang terutama di Budapest ada universitas swasta dan ada juga universitas negeri karena kemudian saya lulusan dari universitas negeri di Budapest saya akan fokus ke universitas negeri di Budapest ya ini sebenarnya saya gak begitu suka sih pakai gelar tapi karena kemudian ini institusi akademik gitu ya saya cuman pengen fit in aja gitu kalau saya ini capable buat bikin presentasi kayak ginian gitu aja biasanya gak pakai gelar nah pertama ya saya akan memperkenalkan diri jadi seperti yang telah diperkenalkan oleh Miss Roli saya memang S1 nya di HI S2 nya itu memang di Hongaria tesis saya itu adalah tentang diaspora Indonesia di Hongaria setelah genosida 1965 di Budapest dan di Praha perlu kalian ketahui bahwa topik tentang genosida 1965 ini adalah topik yang sensitif di Indonesia kena censorship kena sensor besar-besaran kita gak bisa punya akses untuk arsipnya jadi untuk menyelesaikan tesis ini saya itu butuh perjuangan sendiri ya kebetulan arsip-arsip tersebut ada di Eropa Tengah dan Eropa Timur tersimpan rapi saya memiliki keinginan atau keingintahuan yang besar dengan isu-isu minoritas isu-isu gender isu-isu vino-ugrik ini linguistik dan budaya antropologi serta pasca kolonial dan kajian tentang subaltern subaltern itu apa ya di bahasa Indonesia ini agak susah jadi subaltern itu alternatif sejarah alternatif gitu di LT di tempat saya meneruskan jenjang S2 saya sempat menjadi asisten dosen untuk pelajar-pelajar dari Tiongkok tahun 2018 2019 saya mengajari mana menulis paper atau kajian ilmiah dengan kaidah penulisan bahasa Inggris yang baik dan benar selama satu tahun saya juga sempat menjadi dosen tamu untuk beberapa 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 acara di dua di dua institusi akademi di Universitas saya dan juga di institusi riset untuk advanced social studies sejauh ini saya sudah bekerja untuk beberapa NGO atau LSM non-profit organizations sekarang saya menjadi PR atau humas untuk NGO yang membuat litigasi keadilan itu mungkin litigasi keadilan itu dapat diraih bagi pekerja migran Indonesia di lingkup Asia Pasifik tahun 2012 hingga 2013 saat saya masih bersekolah di UGM saya mendapatkan research grant dari DAAD Jerman dan juga saya saat sekolah di Hongaria itu saya memperoleh stipendium Hongarikum jadi itu pengalaman saya maksudnya gini saya ke Eropa itu cuma karena dapat beasiswa kalau misalnya saya tidak dapat beasiswa mungkin saya tidak bisa dapat visa ke Eropa saya tidak pernah juga apply visa ke Eropa semata-mata karena saya ingin nah ini ini yang tadi juga mungkin agak selaras dengan yang telah diutarakan oleh Profesor Setia Budi jadi sebelum kita apply untuk jenjang master jenjang S2 di luar negeri ada beberapa poin yang harus kita ingat betul-betul pertama itu tentu saja minat dan bakat serta keahlian kalian apakah kemudian memang sih tidak ada yang salah dengan apply beasiswa di universitas dalam negeri tapi kemudian adakah universitas di dalam negeri yang bisa menampung saya menampung keingin tahuan saya tentang Vino-Ugric Studies tentang Minority Studies tentang Sudipas Cokolonial Tentang apalagi Sub-Alton Studies ada banyak hal yang tidak bisa ditampung oleh universitas-universitas di dalam negeri terutama universitas yang menyediakan jenjang S2 gitu kan jadi kemudian ya sudah kalau misalnya seperti ini ceritanya ya mending saya apply di luar negeri di mana kemudian saya bisa apply beasiswa dan kemudian ada ada memang ada tempatnya gitu ada jurusannya ada departemennya memang secara khusus menangani itu gitu bayangkan aja ketika saya belajar Pasca Kolonial di LP di Budapest saya bertemu seorang profesor orang Hongaria yang bisa bicara bahasa Jawa setengah kuno gitu jadi bukan bahasa Jawa yang kita omongin sehari-hari tapi bahasa Jawa yang secara literatur gitu karena dia belajar itu dan itu spesifikasi dia gitu jadi kita memang benar-benar harus fokus dulu kita nih kita nih keahliannya apa apa sih yang akan kita kita pertajam untuk jadi spesifikasi kita gitu kan kebetulan aku merasa bahwa oh skripsi aku itu tentang minoritas di Rusia gimana kalau misalnya aku mengasah keingin tahuanku menjadi apa ya mahasiswi dengan skill khusus di minoritas gitu di isu-isu minoritas hak-hak asli manusia gitu yang kedua kita juga harus ingat betul tentang disiplin dari ilmu tersebut dan juga spesialtis jadi beberapa ilmu itu kan memiliki disiplin yang berbeda-beda misalnya saya dari HI HI UGM itu sangat porosnya itu sangat politik gitu ya kalau misalnya kita bikin paper atau skripsi dengan poros politik itu kita ada beberapa beberapa panduan dasar yang berbeda misalnya kalau misalnya kita dari kita berangkat dari ilmu antropologi itu gak sama gitu kalau antropologi itu kita biasanya zero ground research gitu kita berangkat dengan kepala kosong apapun hasilnya itu adalah hasil ini gak sama dengan kemudian saya dulu belajar HI itu gak seperti itu gitu jadi kita harus ingat betul kalau misalnya kemudian S2 kita gak linear dengan S1 kita harus sadar betul oh ada fokus-fokus dan juga spesialtis yang mungkin berbeda dengan disiplin dari ilmu kita yang dulu gitu dan ini yang harus kita tekuni benar-benar nomor tiga ini yang juga gak kalah penting kita harus buat daftar dari universitas yang memiliki propensi untuk menerima kamu sebagai mahasiswanya saya sadar betul saya kayaknya Allah gak mungkin masuk gak mungkin saya masuk Harvard saya cuma akan buang-buang waktu energi saya dan juga mungkin uang saya untuk oke memang sih kita harus mimpi sejauh-jauhnya tapi kalau misalnya saya satu saya males untuk ini ya tes tes bahasa Inggris lagi gitu IELTS atau misalnya Tufel dua saya gak mau tes kalau misalnya di universitas di Amerika itu kan mereka punya tes sendiri saya males buat bikin tes kayak gitu tiga kalau misalnya saya mau apply ke Jepang aduh saya males ya kalau misalnya harus tes bahasa Jepang lagi saya banyak malesnya saya pemimpi tapi saya banyak malesnya jadi saya bikin daftar yang pasti-pasti aja yang kira-kira bisa nerima saya saya dulu lulusan dari DAAD ada kemungkinan besar saya bisa lagi kuliah di Eropa Barat misalnya atau di Eropa Tengah dimana bahasa Jerman itu masih bisa digunakan itu adalah daftar-daftar yang logis yang kemudian masih bisa saya tempati gitu oke kemudian saya mungkin akan daftar di universitas dulu yang tempat saya pernah exchange oke saya mungkin akan daftar di universitas dimana Vino-Ugrig studies itu ada ada memang ada departemen Asia Tenggara misalnya jadi kita bikin possible universities gitu loh kira-kira universitas mana yang akan nerima kita gitu terutama karena kita ada di Asia Tenggara jangan lupakan untuk sertakan universitas-universitas yang memiliki departemen yang mengurus tentang Southeast Asian Affairs itu penting karena bisa jadi kontribusi kita sebagai mahasiswa dari Asia Tenggara itu berperan besar dalam menentukan apakah kita layak diterima atau enggak nomor 4 kita mesti tahu juga ya setelah kita bikin list dari possible universities atau misalnya universitas-universitas yang potensial kita harus tahu ada enggak ya sponsorship-nya gitu kan ada enggak sih scholarship-nya gitu kadang-kadang scholarship itu enggak ada sponsorship gitu scholarship itu kan kadang-kadang cuma kayak tuition fee doang oke kamu aku gratisin nih biaya sekolahnya tapi enggak ada accommodation enggak ada living apa namanya atau misalnya kayak 75% ditanggung biaya hidupnya gitu kan harus ada sponsorship sendiri dari sorry dari perusahaan tertentu misalnya atau apa ini yang harus kita cari tahu juga kira-kira ada enggak selain possible universities ada enggak possible scholarship atau possible sponsorship dan sponsorship itu kadang-kadang enggak formal juga ya teman-teman kadang misalnya kita punya keluarga di situ di negara itu kadang juga kita punya temannya keluarga yang dengan senang hati menerima kita gitu kan karena udah lama gak kedatangan tamu gitu terus tiba-tiba harus ada tamu mungkin mereka senang hal-hal seperti itu yang terakhir kita juga jangan lupakan untuk berjejaring dengan ilmuwan dengan juga akademisi peneliti peneliti dari negara tempat yang ingin kita tuju ini jadi saya memang sudah dari awal sudah oh ya saya tertarik dengan finugrik studies gitu kan berarti saya ingin pergi ke negara-negara finugrik Finlandia Hongaria atau Estonia jangan lupakan bahwa oh ya saya orang Indonesia dan saya sangat tertarik dengan ilmu-ilmu ini ilmu finugrik studies ini gitu kan kita harus connect dengan mereka gitu loh in a way bahkan sebelum kita tiba di negara mereka gitu ini kemudian memungkinkan bagi mereka untuk misalnya mau bertemu dengan kita mau mengundang kita kalau misalnya mereka kebetulan lagi ada di sekitar kita gitu lagi ada konferensi atau apa atau mungkin malah mereka tuh bisa jadi dengan suka rela memberikan ide kalau misalnya kita lagi buntu bikin paper gitu kan aku pernah gitu jadi kayak kenapa kamu gak bikin comparison studies aja gitu misalnya tentang ini dan ini kamu kan dari negara ini dan ini akan lebih gampang bagi kamu untuk bikin paper ini gitu jadi ini adalah reminder yang paling apa ya aku pikir paling penting sebelum kita apply sebelum kita apply ya sebelum kita apply jenjang S2 di luar negeri jadi ingat ingat kembali kamu itu minatnya apa ingat lagi bahwa satu pokok ilmu itu disiplinnya beda beda terus habis itu juga kita harus ingat betul gak semua universitas itu akan menerima kita ya tergantung juga sih kita mau atau enggak terus kita juga harus ingat bahwa gak semua universitas itu menyediakan biaya hidup jaminan biaya dan lain-lain itu harus kita cari sendiri selanjutnya saat kita belajar di luar negeri ingat bahwa kita gak cuman belajar kita hidup di luar negeri kalau misalnya kita belajar di dalam negeri ya kita belajar memang status kita mahasiswa kita punya kartu mahasiswa kita gak ngerasa kita hidup as in like apa ya kita yaudah sih hidup sewajarnya aja gitu kan tapi kalau misalnya kita hidup di luar negeri itu adalah perjuangan sendiri sehingga apa sehingga aku buatkan slide tentang support system yang benar-benar harus kalian kalian perhatikan betul-betul ya ini juga sebelum kita mendaftar jenjang S2 atau BSSU apapun di luar negeri terutama dengan negara-negara yang memiliki empat musim when you study abroad you do not only study abroad you live abroad you live with the locals you blend with them and you are not a tourist nomor satu ini yang penting apakah universitas tujuan kalian itu menyediakan jasa bimbingan psikologi secara gratis dan apakah konsultasi tersebut disediakan oleh psikolog internasional dalam artian mereka yang memiliki sensitivitas secara budaya peka secara budaya ini yang paling penting kenapa saya bilang penting karena saya dulu mengalami yang namanya seasonal depression saat musim dingin atau musim gugur tubuh kita orang Indonesia itu kulitnya coklat jadi harus kena sinar matahari harus kena vitamin D kalau gak cukup vitamin D gimana depresi tubuhnya langsung langsung apa langsung mengurus mengecil tiba-tiba gak bisa belajar tiba-tiba gak mau makan dan itu sangat mengganggu kinerja belajar mengajar gitu kan yang nomor dua ini harus penting 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 banget kalian garis bawah psychology counseling from university is it free or not apakah disediakan oleh fakultas psikologi di universitas kalian itu harus kalian teliti dulu terus nomor dua kalau misalnya kalian kayak saya yang anak sosial gitu ya saya dari ilmu sosial sosial humaniora ada gak sih kayak komunitas misalnya kayak volunteering ke kerja 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 bakti gitu-gitu yang bisa kalian ikuti di negara tujuan kalian kayak gitu jadi ini supaya kayak pengalihan kalau misalnya lagi ribet atau misalnya lagi repot gak ada kerjaan gabut mati gaya gitu kan daripada kalian cuma ada di asrama atau di flat gitu kan mending kalian berbaur sama lokal bikin bikin perubahan yang kecil dari yang kecil aja di kota kalian misalnya kayak kalau di Bali itu ada kayak zero trash gitu apakah ada hal serupa di negara tujuan kalian nomor tiga ini tadi Profesor Setia Budi udah bilang ada gak sih kontak PPI di negara atau kota tempat kamu akan tinggal gitu kan kalian bisa tanya banyak tentang mereka kayak berapa sih jumlah PPI di situ kegiatannya apa aja gitu kan karena sebagai orang Indonesia di luar negeri kalian pasti bakal kangen banget sama yang namanya gorengan ayam geprek gitu-gitu deh nah ini adalah support system yang sangat penting ya nomor empat itu health insurance from the university apakah rumah sakit universitas itu bagus apa saja yang ditanggung banyak kan orang Indonesia itu punya masalah dengan sakit gigi ya jadi kita bisa tahu apakah kemudian health insurance ini cover dental dental gak sih gitu ya itu itu penting karena kadang-kadang orang aduh sakit gigi nih aku gak bisa mikir memang sih bener katanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati gak tau juga gitu ya jadi kita harus lihat betul karena beberapa kebanyakan health insurance itu gak nge-cover dental 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 surgeries misalnya atau apa karena kita lagi ada di masa usia dewasa dimana kadang-kadang gigi yang bungsu itu telat tumbuh atau gimana komplikasinya seperti apa kadang health insurance ini juga nge-cover kecelakaan yang kita gak tahu bisa terjadi sama kita kapanpun serangan jantung atau apalah nah ini yang penting juga ada support group gak untuk identitas kalian disini karena saya minority expert ya saya ngeliatnya dari kacamata identitas sebagaimana kayak gender kalian sebagai perempuan misalnya oke gak kalau misalnya jalan malam-malam oke gak kalau misalnya kalian habis dari kampus malam-malam terus habis itu kalian pengen ke flat aman tidak bagi kalian untuk agama pemuluk agama misalnya kalian punya tempat beribadah yang cukup yang layak gak gitu kan ada pemuluk agama yang sama tidak gitu misalnya ada teman saya dari Tibet misalnya dia orang Buddha kalau misalnya dia ada acara tertentu dia harus ke negara lain gitu loh jadi atau misalnya teman saya yang orang Bali orang Hindu kalau misalnya lagi ada acara Saraswati atau Galungan mereka harus ke negara lain kalian harus pikirkan ini benar-benar ya terus etnisitas tingkat rasisme tinggi atau enggak gitu loh jadi itu kayak ini memang riset yang paling mendasar sebelum kalian apply MA nah saya apply MA saya lewat ini ya lewat stipendium Hungarikum ini adalah upaya dari pemerintah Hungaria untuk mendongkrak jumlah pelajar internasional di seluruh dunia ke Hungaria jadi gimana supaya ranking-ranking universitas itu kedongkrak oleh jumlah pelajar internasional biasanya mereka itu dari Vietnam Mongolia dan juga negara-negara di Timur Tengah Indonesia ini masih sedikit dulu zaman saya itu ada kuota sampai 60 yang keisi cuma 40 gitu loh dan prosesnya sebenarnya enggak rumit kita enggak butuh enggak butuh kayak IELTS harus segini Tufel harus segini enggak itu tergantung jurusan masing-masing dan bisa dinegosiasikan jadi kalian enggak usah minder ketika keren ya kamu keterima besok ya biasa aja sih soalnya apa namanya enggak enggak tinggi-tinggi banget requirementnya dan itu semuanya semuanya disortir oleh kalau enggak salah kemendikbud atau ristekdikti saya enggak tahu baru kemudian selahnya diteruskan ke kementerian pendidikan di Hongaria jadi semua itu disortir oleh dari dalam dulu dari dalam negeri dulu gitu jadi yang penting itu kalian kalian siapkan nah ini saya tulis sertifikat kesehatan bebas AIDS bebas hepatitis A B dan C serta bebas penyakit epidemik saya enggak tahu ya dengan adanya covid ini mungkin juga bebas covid atau bebas malaria bebas apa saya enggak ngerti sekarang ini bisa beda-beda saya tahu ada aplikant yang dia kebetulan punya sivilis dan dia enggak lolos karena itu terus yang kedua dari previous academic institution ini berlaku cuma buat master kalau bachelor aku rasa enggak kita cuma butuh transcript dan translation in English jadi aku rasa sekarang hampir semua universitas menyediakan transcript dengan bahasa Inggris jadi kayak enggak usah enggak usah langsung sibuk ke penerjemah tersumpah semuanya itu udah ada gitu loh udah langsung di situ sekalian sama ijasa dari kita itu yang butuh itu cuman motivation letter CV CV-nya juga template-nya udah disediakan jadi pakai Europass foto enggak boleh masuk jadi cuman pakai Europass aja terus kita cuman harus ngisi online application enggak susah enggak rumit English proficiency ini terserah mau IELTS mau IBT mau Tufel enggak apa-apa sama kopian dari pasport atau KTP kita jadi enggak sama sekali enggak repot nah apa sih yang harusnya ada di motivation letter kita harus menjelaskan pertama tentang social situation kita gitu misalnya kalau misalnya kita mau apply beasiswa untuk beasiswa yang kita tahu bahwa oh pelamar dengan disabilitas dengan gender dan another social social disabilities are allowed encouraged to apply kita harus menjelaskan social situation kita misalnya kalau teman saya dari Tibet misalnya dia akan bilang kalau misalnya dia dari persecuted communities ini mungkin juga bisa kalian tulis kalau misalnya itu memang apply to you gitu misalnya kalian punya disabilitas atau kalian punya chronic illness itu bisa kalian tulis kalau enggak punya kalian bisa bilang kalau kalian are doing good for your own social communities gitu kalau kalian itu sering kayak volunteering misalnya atau kalian sering kayak bantu-bantu di komunitas kayak bikin taman baca macem-macem itu social work juga terus bagaimana sih kamu akan berkontribusi di dalam kelas gitu tentu saja kita enggak bisa bilang kalau ya aku kan belajar dengan tekun enggak tapi bagaimana kemudian kamu akan memberikan sebuah contoh banyak kayak karya tulis yang berhubungan dengan asal tempat kamu region kamu Asia Pasifik atau Asia Tenggara ke dalam kelas perspektif yang berbeda gitu kan karena banyak banget dari orang Eropa yang enggak ya mereka tahu Asia Tenggara tapi mereka enggak tahu seperti apa sih Asia Tenggara gitu kan terus apa yang mendasari kamu untuk daftar itu gitu kan ini yang paling penting sebenarnya kenapa sih kamu pengen daftar etik and minority policy karena saya adalah seorang mayoritas di negara yang menguntungkan saya sebagai mayoritas saya ingin mempelajari bagaimana kemudian privilege saya sebagai mayoritas tidak menguntungkan kelompok minoritas di negara saya itu udah cukup ini bagi kasus saya ya kalau bagi kasus yang lain saya enggak ngerti gitu tapi ini yang saya tulis dan bagaimana kemudian saya akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang saya dapat dari S2 saya untuk riset-riset saya di masa mendatang saya juga harus mengindikasikan bahwa saya itu membaca kurikulum yang telah diberikan di website sekali lagi membaca ya jadi jangan sekali jangan nanya Afina ini mesti upload di mana ya ini mesti gimana enggak kamu udah harus mengindikasikan di motivation letter kamu kalau kamu itu telah membaca semua kurikulumnya misalnya saya telah membaca kurikulum yang telah anda sediakan di website dan saya sangat tertarik terutama di mata kuliah ini dan ini saya berharap dengan mendatangi kelas tersebut saya akan tercerahkan karena teori ini dan ini gitu ya maksudnya udah semuanya kan udah di website kalian harus mengindikasikan bahwa aku udah baca isi website kamu dan aku udah baca kira-kira sekilas referensi dan rekomendasi buku yang telah kamu tawarkan di website kamu dan tentu saja yang terakhir gimana ceritanya kamu deserve a scholarship kamu tuh berhak untuk scholarship yang mereka tawarkan misalnya saya berasal dari Indonesia saya akan bilang kalau misalnya I deserve this scholarship because as Indonesian as an Indonesian I myself am a minority in Europe where I also am a minority in European academic transcript and journals itu udah cukup gitu nah selain stipendium hungarikum ada juga CEO general alumni scholarship ini sebenarnya secara finansial lebih besar daripada stipendium hungarikum tapi CEU atau Central European University itu adalah universitas swasta dan aku bukan alumnusnya jadi aku gak tau menau banyak orang Indonesia sebenarnya yang dapat scholarship ini sebelumnya telah menempuh pendidikan di Eropa jadi mereka sama sekali gak dapat pengetahuan tentang scholarship ini saat di Indonesia jadi aku ngasih tau aja kalau scholarship ini itu lebih generos lebih murah hati gitu ya secara finansial mereka juga biasanya memiliki mengeluarkan dua ijazah satu ijazah dari CEO-nya satu lagi dari Amerika Serikat karena mereka itu dapat dari Open Society Foundation sekarang kompusnya ada dua satunya di Budapest satunya di Vienna jadi kalau kalian tertarik silahkan aja terutama karena kalian dari fakultas ekonomi mereka juga bergerak di isu-isu ekonomi dan social humaniora sedikit banget orang Indonesia yang apply dan ini sangat sayang karena arsip-arsip mereka itu bagus banget aku juga sayang kenapa sih aku gak apply disini aja tapi yaudahlah ini buat kali lain buat master sama doktoral buat bachelor masih belum ada ini adalah kesempatan yang gak bisa kita sia-siain terus terakhir ada balasi summer university yang mungkin gak relevan tapi aku tetap terangkan balasi summer university itu isinya cuman kayak satu pembelajaran tentang bahasa hungaria aja gitu loh dan itu cuman summer university jadi gak sampai tiga bulan durasinya ini cocok bagi kalian yang S1 yang pengen kayak oh aku pengen deh libur semester ini pengen bermanfaat dan berguna gitu mereka menawarkan beasiswa tapi mungkin gak dengan pesawat ya kalau gak salah maksudnya uang pesawat itu gak mereka tanggung tapi kayak dormitori mereka sediakan terus juga tuition fee juga mereka gratiskan nah kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri sama tadi aku akan bilang senada dengan profesor setiabudi ada ruang yang cukup untuk keingin tahuan kamu dan untuk passion kamu kadang-kadang kedua hal ini tidak ditampung dengan baik di negara kita mengarsipannya aja masih kurang gitu ya nomor dua kita bisa memaksimalkan jejaring kita ada begitu banyak orang yang bisa kita temui di Eropa orang Indonesia itu sedikit banget di sana kita bisa menemukan ada banyak ide terus habis itu juga kadang juga orang-orang penting yang kita gak tahu ya dulu masalahnya seperti apa seterus yang terakhir sumber-sumbernya itu banyak dan censorship-nya itu minim gitu jadi kayak ini sangat memperluas akses kita ke pengetahuan yang lebih luas lagi nah saya ya mungkin waktu udah terbatas ya tapi ada keuntungan saat kita kuliah di luar negeri kita bisa eksplor riset kita di masa mendatang ya saya gini saya itu tesisnya tentang eksil-eksil politik setelah 1965 di Budapest itu topik yang terlarang tapi saya bisa bertemu dengan mereka di Budapest dan di Praha mereka adalah atlet badminton di Budapest saat itu jadi itu bener-bener terlarang kalau di Indonesia tapi itu biasa aja gitu di Budapest gitu terus saat saya ambil stipendium hungarikum ternyata saya bisa mengambil mata kuliah sebanyak-banyak yang saya suka saya saat satu semester saya ambil pernah 50 SKS kenapa saya ambil 50 SKS karena saya suka semua cuman kebetulan akhirannya saya agak bingung ngatur waktunya karena bikin paper banyak terus tapi saya suka kenapa enggak terus saya juga bisa explore non-academic skills ini apa maksudnya non-academic skills karena stipend saya enggak banyak saya harus kerja part-time saya kerja part-time sebagai model di sana jadi Hongaria itu sangat putih gitu kurang berwarna jadi mereka butuh model-model atau aktor dan aktris yang dari Asia atau dari Afrika dan kebetulan saya cocok untuk jadi salah satu aktor modelnya terus kalau saya sudah dapat ijazah dari European Institution saya enggak perlu lagi mengeluarkan atau buang-buang duit untuk tes Tufel atau tes IELTS kenapa karena ijazah saya itu sudah cukup sebagai bukti bahwa saya pernah menghabiskan dua tahun belajar di institusi Eropa dengan bahasa pengantar bahasa Inggris itu sudah cukup jadi kalau misalnya saya mau daftar S2 lagi di Eropa atau S3 di Eropa saya enggak perlu susah-susah untuk tes bahasa Inggris itu semua sudah cukup terus dengan pengetahuan kita akan Indonesia atau Asia Tenggara atau Asia Pasifik secara umum itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjalankan comparison study atau kajian perbandingan dengan negara kita dengan negara tempat kita belajar jadi misalnya kayak Indonesia versus Hongaria dalam hal misalnya pembukaan dagang atau apa saya enggak begitu tahu FA maaf ya nah yang jelas terus kita juga punya akses untuk keberbagai perpustakaan akses ke berbagai kelas dan juga seminar dan juga akses ke jejaring dengan para ilmuwan atau misalnya akademisi lain dan juga dengan kita belajar di luar negeri seperti yang saya tadi bilang kita hidup di luar negeri dan itu menempat kita menjadi pribadi yang jauh berbeda harapannya lebih baik ya karena kita bisa kemudian jadi kreatif banget pernah enggak ya namanya kalian tuh harus pengen banget ayam geprek terus kalian geprek ayam karena enggak punya cobek sama ulekan kalian akhirnya pakai piring sama botol selai saya pernah dan itu kemudian menempat saya menjadi oke saya serba bisa sekarang saya multitalenta gitu ya bekerja belajar dan juga hidup di luar negeri menempat saya menjadi pribadi yang lebih baik secara umum nah ada beberapa topik yang bisa kalian ajukan ya kalau misalnya kalian belajar di luar negeri terutama di negara Eropa Tengah dan juga Eropa Timur karena kalian saya ini memberikan pengantar di FA Fakultas Ekonomi ini wilayah yang bukan medan saya tapi saya coba sebaik-baiknya misalnya pembangunan ekonomi di negara-negara pasca kejatuhan Soviet misalnya juga migrasi buruh dari negara-negara Eropa Tengah ke negara-negara Eropa Barat atau kebijakan penggunaan mata uang Euro di Eropa Tengah atau jejaring jejaring bisnis dagang Asia di Eropa Tengah dari Mongolia Vietnam Turki gitu kebijakan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara pasca Soviet negara-negara bekas Soviet setelah kejatuhan Orde Baru gitu kan maksudnya itu topik-topik yang bisa kalian eksplore dan jarang dieksplore oleh orang Indonesia kebetulan kalian nanti akan eksplore-nya di first hand first hand experience gitu ya di negara-negara langsung yang punya arsipnya gitu itu aja dari saya nanti question-nya setelah Miss Adin gitu baik terima kasih Miss Afina luar biasa ya sangat menginspirasi tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Miss Afina ya termasuk tadi tentang bagaimana sih kalau kita ingin study abroad apa saja yang perlu kita persiapkan ya support sistemnya apa saja apa ya passionnya kita seperti apa ya ingin mempertajam passion, interest dan seterusnya tadi bikin perencanaan juga yang realistis begitu ya Miss Afina ya baik tanpa berlama-lama kita lanjutkan ke pembicara kita yang kedua yaitu Miss Adin Gustina sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Miss Adin Gustina ya baik Miss Adin Gustina SEMSC nah ini adalah alumni dari kampus kita tercinta ya Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen S1-nya dari Jurusan Manajemen Miss Adin Gustina kemudian beliau ini diterima untuk lanjut S2 itu di UGM beliau adalah salah satu URD dari LPDP ya jadi mendapatkan beasiswa LPDP untuk bisa lanjut ke menunjukkan studi S2 di Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta Miss Adin Gustina ini expert sekali di bidang manajemen SDM ya Human Resource nah ini luar biasa jadi Miss Adin Gustina juga adalah dosen kita ya di fakultas ini beliau adalah dosen favorit juga mahasiswa aduh luar biasa fans ya banyak di Miss Adin Gustina ya kemudian disini penelitiannya wah banyak sekali Miss Adin Gustina berapa lembar ini Miss nanti saya baca ya itu tadi nanti jadi kuliah 2 SKS Miss ya penelitiannya terkait tentu saja dengan bidangnya Miss Adin Gustina yaitu tentang Human Resource ya kemudian juga pengabdiannya juga banyak sekali ini tentang manajemen organisasi kemudian potensi kewirausahaan dan seterusnya nah tanpa berlama-lama kita akan dengarkan bersama ya pemahaman dari Miss Adin Gustina kepada Miss Adin Gustina kami persilahkan terima kasih banyak Bu Ana ini tadi kayaknya agak lebay ini Bu Ana ya ini apa adanya Miss Adin apa adanya ya oke oke tadi kalau Mbak Afina mengawali dengan tadi dibacakan ya Mbak Afina menguasa 5 bahasa atau beberapa bahasa saya juga Bu saya gak kalah ada bahasa Jawa bahasa Bantul ada bahasa Matiun di tempat saya gitu ya bahasa Indonesia tentunya itu semua saya kuasai juga itu Bu luar biasa jadi 7 bahasa ya luar biasa Miss Adin oke jika saya share screen mengenai materi hari ini saya akan banyak membahas mengenai salah satu beasiswa yang ini mungkin termasuk yang paling banyak diminati ya kalau di Indonesia beasiswa LPDP nah beasiswa LPDP ini juga dinominasikan sebagai salah satu beasiswa terbaik di dunia karena apa karena memang sudah apa ya coveragenya itu udah semuanya sebentar ini gak bisa share screen saya udah kelihatan ya sudah 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 terlihat oke jadi hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana perjalanan saya di dalam LPDP ini sebelumnya perkenalkan dulu mungkin ada beberapa yang belum mengenal gitu ya saya Adin Gustina saya aslinya itu adalah orang yang tinggal di pelosok gak pelosok-pelosok banget tapi cukup di kota terkecil gitu ya di Madiun saya menyelesaikan saya menyelesaikan kuliah saya S1 di manajemen UNY kemudian tahun 2016 saya melanjutkan ke sains manajemen jadi 2011 saya masuk UNY 2014 saya lulus kemudian saya membutuhkan waktu satu tahun untuk mempersiapkan kuliah saya S2 dan beasiswa ini nah nanti perjalanan satu tahun itu apa saja persiapannya nanti juga akan kita bahas kemudian ketika saya kuliah di UGM itu saya pernah mengikuti summer course gitu ya semacam sandwich programnya yang ada di UGM ke Kyoto University nah ini beberapa daftar beasiswa yang pernah saya ikuti ketika S1 di UNY saya mengikuti beasiswa PPA PPA itu peningkatan prestasi akademik kemudian ketika S2 saya menggunakan beasiswa LPDP dan ketika saya ke Kyoto itu saya gunakan Jesuit scholarship jadi karena saya anak pertama mungkin ya di keluarga jadi saya itu tipikalnya yang tidak mau merepotkan keluarga kalau ada sesuatu jadi saya sebisa mungkin mencari cara supaya saya kalau keinginan saya kuliah berarti saya bisa kuliah dengan mandiri untuk teman-teman yang ingin berdiskusi mengenai apapun mungkin juga terkait dengan beasiswa silahkan disitu sudah ada email dan nomor telepon saya saya sangat terbuka untuk diskusi mungkin ini pertanyaan yang sangat umum untuk teman-teman sekalian mungkin yang sekarang sedang menjalani kuliah S1 biasanya ini kalau sekarang dibilangnya netizen nyinyir netizen nyinyir zaman sekarang itu nanyanya lulusnya mau apa kok enggak kerja-kerja kok enggak ngapa-ngapain gitu ya kan nah pertanyaan seperti ini harus sudah kalian pikirkan ketika kalian ada di S1 tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika S1 saya sudah sangat terinspirasi sekali saya ingin menjadi seorang dosen salah satu orang yang menginfokrasi tadi Prof Tia dan beliau juga saya minta untuk merekomendasikan saya di Biasiswa LPDP dan ketika saya mendaftar S2 di UGM gitu ya nah ketika saya ingin mendaftar S2 waktu itu di UGM itu ada beberapa hal yang tidak bisa saya langsung capai gitu ya harus saya persiapkan sebelumnya terutama Biasiswa tadi jadi saya menyadari bahwa saya perlu mempersiapkan ini dengan baik supaya saya bisa masuk ke sana gitu jadi saya butuh waktu satu tahun saat itu untuk memulai apa namanya perkuliahan saya oke sebelumnya saya akan mengulas dulu bagaimana si LPDP gitu ya apa yang menarik dari LPDP kemudian apa saja jenis Biasiswanya ya karena LPDP itu punya beberapa jenis Biasiswanya yang mungkin nanti kalian bisa melihat dan menilai sendiri kalian cocoknya masuk ke Biasiswa yang jenisnya mana gitu supaya inline dan itu juga menguntungkan kalian kemudian yang ketiga bagaimana prosedur pendaftarannya dan yang keempat persyaratannya ini saya akan fokus ke sini ya yang pertama apa sih yang menarik dari LPDP LPDP itu tadi seperti yang sudah saya bilang adalah salah satu Biasiswa terbaik di dunia ya coverage-nya itu sangat luar biasa semua ketika kalian kuliah itu di cover komponen biayanya sangat banyak sekali kemudian ada networking yang akan kalian peroleh ketika kalian masuk ke LPDP dan value atau nilai-nilai yang akan kalian terima ketika nanti kalian masuk di LPDP kita lihat satu-satu nah mengenai komponen dana komponen dana di LPDP itu dibagi menjadi dua yaitu dana penelitian dan juga dana pendukung dana pendidikan maksud saya dana pendidikan dan juga dana pendukung nah dana pendidikan itu apa saja yang pertama ada dana pendaftaran jadi ketika itu waktu tahun 2015 akhir kalau tidak salah saya mendaftar LPDP itu biaya pendaftaran sekitar 500 atau 750 ribu itu kalau misalkan kita lolos LPDP kita reimburse itu bisa akan dibayarkan dananya oleh LPDP itu untuk Indonesia ya kalau di Indonesia biaya pendaftarannya cukup murah dan terjangkau nah kalau di luar negeri biaya pendaftaran itu kan mahal ya ada salah satu teman saya yang mendaftar di USA dengan biaya pendaftaran kuliahnya aja 500 juta itu dibayarkan oleh LPDP jadi sangat luar biasa dukungan LPDP ini terhadap anak-anak bangsanya gitu ya kemudian yang kedua mengenai dana SPP nah dana SPP itu dibayarkan at cost jadi berapapun SPP kalian itu dibayarkan oleh mereka berapa juta itu dibayarkan oleh mereka kalau ketika saya dulu tahun 2016 masuk di UGM itu satu semester 16,5 itu dibayarkan oleh mereka kalau kalian ngambilnya magister management di UGM juga gitu sekitar 26 juta itu juga dibayarkan semua gitu ya apalagi yang di luar negeri ya yang di luar negeri itu ratusan juta itu dibayarkan oleh LPDP jadi kalian berbeda dengan misafina tadi ya harus bekerja waktu untuk menutup beberapa biaya kalau di LPDP tidak perlu karena kalian memang diharapkan fokus untuk belajar semua biaya-biaya sudah ditanggung di sini gitu kemudian yang ketiga ada dana tunjangan buku nah dana tunjangan buku ini setiap semester untuk di dalam negeri itu dapat 5 juta jadi setahun itu akan ditransfer 10 juta untuk hanya membeli buku gitu ya untuk luar negeri itu juga ada tunjangan buku yang apa namanya besarannya lebih besar daripada yang di dalam negeri kemudian yang keempat ada dana bantuan penelitian nah dana bantuan penelitian ini kalau nanti kalian S2 atau S3 kan akhirnya akan membuat tesis ya tesis gitu nah untuk melakukan tesis itu dana bantuan penelitian juga akan di cover oleh LPDP besar dana bantuan penelitian ini untuk magister master itu tahun 2016 eh 2018 ketika saya mau lulus itu 15 juta untuk yang tidak menggunakan lab yang menggunakan lab bisa 30 juta untuk doktoral itu dia bisa sampai 60 juta yang tidak menggunakan lab gitu ya jadi sangat luar biasa dukungannya kemudian ada dana bantuan seminar internasional jadi kalau ada teman-teman disini yang ketika mendapatkan biaya siswa ketika kuliah itu join ke seminar internasional itu kalian akan diapresiasi dengan LPDP akan meng-cover biaya seminarnya bahkan juga dulu itu sempat yang di-cover tidak cuma biaya seminarnya juga pesawat penginapan itu juga di-cover gitu kemudian yang terakhir ada dana wisuda ini yang terkait dengan pendidikan kalau wisuda itu biasanya ada iuran tertentu dari kampus itu juga di-cover oleh LPDP nah selain dana pendidikan ada dana pendukung yang pertama itu dana transportasi kalau kalian kuliah di luar negeri tiket pulang perginya itu LPDP yang bayarin kemudian ada dana aplikasi visa ini juga untuk yang luar negeri oh ya dana transportasi itu gak cuma untuk yang luar negeri dalam negeri juga bisa asalkan beda daerah dengan menggunakan pesawat jadi misalkan saya dari Jogja gitu ya kemudian saya kuliah di Papua misalkan itu dana transportasi akan di-cover oleh mereka kemudian yang ketiga ada dana asuransi kesehatan jadi nanti kalau kalian diterima di LPDP kalian akan otomatis masuk ke dalam asuransi kalau di Indonesia itu nanti kalian akan masuk ke BPJS kelas 1 kalau di luar negeri akan dimasukkan ke dalam apa namanya asuransi yang sesuai dengan daerah di mana kalian nanti kuliah gitu kemudian yang keempat ada dana kedatangan dana kedatangan ini sebenarnya insentif untuk prepare ketika kita dari luar kota dana kedatangan itu misalnya misalkan saya kan aslinya Madiun kemudian saya kuliahnya di GM dimana itu adalah Jogja yang berbeda daerah dengan tempat saya tinggal dan tanah kelahiran saya kalian akan diberikan insentif dana kedatangan ini dua kali biaya hidup kemudian nomor lima ada tunjangan keluarga kalau dulu LPDP itu memberikan tunjangan keluarga untuk mereka yang kuliah magister tapi sekarang itu tunjangan keluarga hanya diperuntukkan untuk mereka yang doktoral dan keenam insentif universitas insentif universitas ini diberikan kepada mereka yang lolos bisa masuk kuliah di perguruan tinggi terbaik dunia nanti di website LPDP ada 15 daftar perguruan tinggi umbulan dunia yang ketika kalian bisa lolos ke situ itu akan diberikan insentif ratusan juta oleh LPDP dana pendukung lainnya ada dana biaya hidup dana biaya hidup pasti diberikan besaran dana biaya hidup itu menyesuaikan di mana daerah kalian nanti kuliah kalau dulu saya kuliah di Jogja itu dana apa namanya bulanannya itu 3,6 juta kalau daerah Jakarta itu sekitar 4,2 juta dan daerah-daerah lainnya nanti bisa kalian cek sendiri ya besaran-besaran dananya itulah ini tadi baru dari komponen dana ya kenapa LPDP itu salah satu BSO yang terbaik karena dia sudah meng-cover semua kebutuhan dari award-nya jadi award-nya memang didorong untuk fokus aja belajar gitu kemudian networking ya ketika kita join di LPDP itu kita akan terhubung ke banyak sekali award di LPDP ya sebelum kita terhubung di email ini ini capture an email saya kita juga ada persiapan keberangkatan persiapan keberangkatan itu kayak semacam diklat mungkin kalian teman-teman bisa pahami semacam diklat dalam persiapan keberangkatan itu kita dibagi per kelompok nanti di dalam kelompok itu isinya banyak sekali ada dokter ada dosen ada praktisi dan lain sebagainya semuanya ada di situ kalian atau kita itu bisa membangun networking kita di sana sangat luar biasa sekali selain itu kita di email itu terhubung dengan mail list atau email yang dimiliki LPDP yang menghubungkan semua awardingnya jadi kalau misalkan ada info-info kayak gini itu kalian bisa dapatkan informasinya dengan sangat update kalau mau nyebar questionnaire juga bisa di sini kalau misalkan ada misalkan PSD fellowship ini juga ada infonya di sini jadi banyak sekali info yang bisa kita dapatkan melalui networking kita di LPDP ini kemudian value LPDP itu sebenarnya punya value yang menurut saya ini menurut saya arahnya ke nasionalis jadi mereka cenderung memilih orang-orang yang nasionalismenya itu lumayan tinggi nanti kalau misalkan kalian tes itu untuk sekarang itu ada tes suawasan kebangsaan itu salah satu tesnya nanti ketika wawancara itu value-value LPDP itu juga akan dipertanyakan di sana nah value ini juga yang saya rasa membangun saya untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu ya di sana selain nasionalisme itu kita ditekankan ketika join di LPDP itu ditekankan mengenai kejusuran integritas profesionalisme gitu ya itu yang banyak membangun kita dan nanti kalau kita kalau teman-teman sekalian merasakan ketika sudah join di LPDP itu akan merasakan betapa nilai-nilai ini akan tertanam di kita ya jadi ketika kalian mencari beasiswa itu lihat value juga ya jadi kalau misalkan tadi ada beasiswa di Hungaria itu value yang diangkat di sana apa value diangkat di sini apa jadi ketika kita mau apply itu tahu arahnya gitu kemudian saya masuk materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis beasiswa LPDP ini di tahun 2021 kalau waktu saya mendaftar itu hanya ada dua afirmasi dan umum kalau sekarang sudah banyak sekali jenis beasiswanya yang memungkinkan untuk mempermudah teman-teman sekalian afirmasi itu terdiri dari tiga yang pertama mohon maaf untuk mereka yang berkebutuhan khusus untuk mereka yang di daerah afirmasi untuk mereka yang praasja terah itu bisa mendaftar beasiswa afirmasi karena akan lebih mudah syarat beasiswa afirmasi itu lebih mudah dibandingkan syarat beasiswa yang umum dan targeted rata-rata bedanya ada di tufelnya kalau untuk beasiswa afirmasi itu kalian punya tufel 400 untuk magister itu sudah bisa mendaftar tapi kalau targeted sama umum kalian harus punya minimal 530 kalau sekarang berkebutuhan khusus ini syaratnya juga harus melampirkan bukti pernyataan bahwa kita punya kebutuhan khusus kemudian daerah afirmasi ini untuk mereka yang berasal dari daerah-daerah tertentu misalkan kayak Papua itu bisa dia bisa daftar lewat daerah afirmasi ini kemudian prajah ini misalkan kalau ada teman-teman yang mendapatkan beasiswa mendapatkan KIP Kartu Indonesia Pintar itu kalian bisa daftar apa namanya bisa daftar di afirmasi prasiatra dan ini sangat mudah mudah sekali menurut saya syarat-syaratnya sangat dipermudah untuk afirmasi bahkan ketika kalian mendaftar afirmasi ini kemudian nilai tufel kalian itu kurang mencukupi itu LPDP menyediakan semacam dukungan jadi kalau dulu itu yang ikut afirmasi itu akan disekolahkan oleh LPDP ke dalam instansi-instansi bahasa Inggris yang sudah ditunjuk oleh LPDP disana kalian akan free ya gak bayar disekolahkan selama 3 bulan untuk ngambil tufel atau IELTS untuk luar negeri kalian akan juga dapat tes gratisnya kalian juga dapat bea hidupnya ketika kalian melakukan pelatihan itu kemudian ada beasiswa targeted ini untuk PNS TNI Polri dan kewirausahaan nanti saya juga sekarang sudah mempersiapkan untuk coba mendaftar lagi tahun depan ini mungkin saya akan masuk ke targeted ini karena mungkin saya akan lebih sesuai saya PNS jadi akan mempermudah jalur saya syaratnya tidak jauh berbeda dengan yang umum yang targeted ini cuman ada beberapa hal yang berbeda nanti ya kalau umum itu mereka wajib mengikuti persiapan keberangkatan dimana persiapan keberangkatan ini kayak tadi ya diklat seminggu gitu ya untuk PNS TNI Polri orang-orang yang berbisnis itu kan meluangkan waktu seminggu untuk diklat fokus itu kan susah gitu jadi LPDP membuat ini dalam rangka hal tersebut dulu ketika saya PK saya persiapan keberangkatan sudah ada protes-protes hal seperti itu bahwa dosen PNS itu tidak bisa melakukan persiapan keberangkatan akhirnya dibuatlah targeted ini gitu kemudian biasiswa umum itu terdiri dari biasiswa reguler PT UD PT UD itu perkurangan tinggi unggulan dunia sama kefunding syaratnya sama dengan targeted tapi yang umum ini tidak semua universitas itu bisa kita daftar kalau targeted itu lebih banyak pilihan universitasnya jadi nanti kalian harus perhatikan juga ada pilihan universitas-universitas yang bisa didaftar dan yang tidak bisa didaftar karena LPDP ini memegang kualitas jadi syarat akreditasi kampusnya juga ditentukan oleh mereka mana saja yang bisa jadi tidak sembarangan kita mendaftar universitas di pojokan mana jadi ini harus kalian perhatikan juga untuk reguler targeted itu syarat minimalnya 530 untuk magister kemudian 500 untuk magister dan 530 untuk doktor itu yang reguler sama targeted kemudian untuk perguruan tinggi unggulan dunia itu kalian cuma bisa mendaftar ke 15 perguruan tinggi yang ada di dunia yang ada di list LPDP intinya itu perbedaannya dengan yang lainnya kemudian dan ini cuma ada universitas-universitas luar negeri jadi berdasarkan ranking internasional itu 15 teratas itu yang bisa kalian maski kemudian di biasiswa umum itu ada biasiswa co-funding inti biasiswa co-funding ini adalah kita bareng-bareng membiayai perkulian jadi kayak semacam biasiswa yang tadi Prof Tia sampaikan dari UNY itu untuk dosen-dosen itu ada biasiswa co-funding jadi separuh-separuh lah bayarnya nah co-funding ini ada dua skema bisa LPDP yang membayarkan apa namanya yang berkaitan dengan pendidikan kemudian kita membayar dana pendukungnya bisa juga sebaliknya kita yang pendidikannya nanti LPDP yang pendukungnya seperti itu nanti keterangan lebih jelasnya kalian bisa lihat di website LPDP di masing-masing ini sudah ada buku panduan masing-masing jadi silakan kalau misalkan teman-teman di sini mau mendaftar pilihlah yang sesuai dengan kualifikasi kalian supaya mudah gitu ya oke lanjut saya masuk ke prosedur pendaftaran ya karena tadi sudah jenis-jenisnya kalau kita sudah tahu jenisnya kita bisa mendaftar pendaftarnya gampang ini kayak kalian mendaftar ke apa ya ya sering kan kalian daftar-daftar sesuatu gitu ya jadi kita langsung ke websitenya kita daftar secara online buat account gitu ya kemudian melengkapi dokumennya di dalam panduan itu sudah ada checklist dokumen apa saja yang harus dipenuhi gitu ya jadi tidak perlu saya bacakan satu-satu nanti dua SKS di sini ya ada KTP dan lain sebagainya nanti bisa dilihat sendiri kemudian melakukan submit aplikasi untuk mendapatkan nomor registrasi jadi jangan sampai upload dokumen aja tapi gak disubmit gitu ya jadi jangan lupa untuk submit ini kemudian prosedur seleksinya nah prosedur seleksi ketika saya mendaftar LPDP itu cuma ada dua seleksi substansif pertama sama itu seleksi administrasi kemudian seleksi substansif kedua itu wawancara sekarang LPDP itu agak berlapis ya agak berlapis tapi bukan berarti ini sulit ya tetap bisa kita persiapkan gitu ya pertama seleksi administrasi yang tadi kita mendaftar upload dokumen nanti akan dikonfirmasi kita setelah ada pengumuman mengenai seleksi administrasi itu kita akan dapat email bahwa kita diterima lolos misalkan seperti itu ini bisa juga dilihat di website dimana kita mendaftar setelah lolos seleksi administrasi kita akan diundang untuk melakukan tes substansi akademik ini kayak TPA kemudian ada juga tes wawasan kebangsaan nah kalau dulu ketika saya mendaftar LPDP itu kita punya dua kesempatan untuk mendaftar seleksi administrasi jadi kalau seleksi administrasi pertama itu kita gagal kita bisa daftar lagi satu kali lagi kalau sudah dua kali gagal kita tidak bisa mendaftar LPDP lagi saya belum tahu perubahan peraturan yang sekarang seperti apa tapi itu mungkin bisa jadi gambaran teman-teman ya jadi kalau kita mau mendaftar itu silahkan siapkan dengan sebaik mungkin terutama seleksi administrasinya juga gitu ya kemudian setelah kita lolos tahapan-tahapan ini kita akan diundang untuk wawancara nah di bagian wawancara ini sebenarnya tidak hanya wawancara tapi di sana juga ada FGD gitu ya kita akan dikumpulkan dikelompokkan bersama teman-teman kita mungkin bidangnya juga akan nanti berbeda-beda LPDP yang akan melompokkan kita itu kita akan didudukkan ke dalam meja lingkaran gitu ya kita diminta untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini yang ada di Indonesia jadi kalau misalkan teman-teman nanti lolos gitu ya kemudian mau diundang wawancara jangan lupa pelajari berita-berita terkini gitu ya dan kalian harus punya sikap dan pandangan terhadap berita-berita itu gitu itu yang berbeda ya mungkin dari BSS-FW yang lainnya kemudian wawancara wawancara ini nanti ada tiga orang yang mau wawancara di sana satu dari akademisi biasanya dosen-dosen gitu ya dari universitas-universitas satu dari psikolog gitu ya jadi kita akan dilihat gerak-geriknya ketika kita melakukan wawancara seperti apa dan satu lagi orang dari LPDP-nya gitu itu yang tiga orang yang akan menyeleksi kita nah biasanya di tahapan wawancara ini kita akan ditanyakan beberapa hal misalkan kenapa kita mau kuliah lagi kenapa memilih universitas tersebut mungkin tadi beberapa sudah disampaikan dengan Mbak Avina juga ya sudah banyak ya tadi alasan-alasan yang berkaitan dengan kenapa kalian harus kuliah kenapa kalian harus dipilih dan lain sebagainya gitu dulu ketika saya wawancara itu saya wawancara di apa namanya gedung keuangan di Jogja gitu ya saya kita wawancara mulai pagi dari jam 7 itu ada beberapa agenda kan ada FGD kita juga diminta menuliskan isi di tempat kemudian yang terakhir wawancara nanti masing-masing orang akan beda komposisinya ya karena kan kita gantian-gantian saya itu adalah orang yang diwawancari paling terakhir di LPDP jadi ketika semua orang sudah pergi dalam satu ruangan besar itu biasanya ada enam meja pewawancara gitu ya itu hanya saya sendiri yang mengisi karena lainnya sudah pulang itu sudah jam 6 sore suara azan sudah ini berkumandang saya wawancara cuma 15 menit karena mungkin juga buru-buru si pewawancaranya pertanyaannya seputar apa ya seputar tadi yang sudah saya jelaskan nah ketika kita melakukan proses seleksi ini kita harus menilai melihat kita itu kira-kira bisa masuk apa enggak apa saja yang bisa kita lihat kalau dulu saya pernah dapat kan biasanya kalau mau join LPDP itu kita join-join ke grup WA apa grup telegram apa sama-sama mensupport teman-teman yang mau join di grup WA itu ada yang menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dinilai jadi pertama IPK misalkan semakin tinggi IPK itu poinnya akan semakin tinggi Tufel Tufel semakin tinggi poinnya akan semakin tinggi kemudian LOA atau letter of acceptance kalian punya LOA atau tidak kalau kalian punya kalian akan mendapatkan poin plus kemudian nanti hasil kalian ketika apa namanya wawancara ini juga yang akan dinilai di sana oke selanjutnya persyaratan persyaratan ketika kita mau mendaftar LPDP yang pertama sertifikat bahasa Inggris ini pasti kalau di dalam negeri masih bisa menggunakan Tufel kalau di luar negeri LPDP mensyaratkan IELTS untuk biasiswa reguler tapi kalau afirmasi kayaknya masih bisa menggunakan Tufel nanti tergantung perusahaan UNIF-nya masih saya UNIF dimana kalian akan kuliahnya nah syaratnya tadi Tufel minimal 500 untuk dalam negeri untuk magister kemudian doktoral 530 nah ini sertifikat bahasa Inggris ini salah satu yang memakan persiapan yang cukup banyak di saya karena saya kan dari desa bahasanya bahasa Jawa seperti yang tadi saya bilang saya kuasai bahasa Jawa berbeda dengan mungkin Bu Zahro yang mungkin lahir di luar negeri sangat bisa menguasai bahasa Inggris saya bisa ngomong bahasa Inggris tapi ngomong dengan tes itu kan dua hal yang berbeda ya mungkin teman-teman disini juga banyak yang seperti itu kalian bisa ngomong bahasa Inggris tapi ketika di tes nilainya juga tidak terlalu bagus atau mungkin belum memenuhi persyaratan apa yang apa yang saya lakukan saat itu saya beli buku-buku tufel tiap hari saya kerjakan saya cuma fokus di buku tufel itu jadi saya full belajar tufel setiap hari tidak melakukan apapun selain belajar kemudian makan mandi tidur dan sholat dan lain sebagainya kegiatan sehari-hari selebihnya cuma belajar tufel kemudian saya tes nilainya sudah cukup signifikan tapi masih kurang saya belajar lagi saya live saya nonton film-film dengan subtitle bahasa Inggris saya nonton film karena dulu saya suka Korea saya nonton drama-drama Korea dengan subtitle bahasa Inggris saya nonton banyak sekali dengan menggunakan bahasa Inggris ternyata setelah saya melakukan itu naiknya sangat cukup signifikan dan itu membuat saya memenuhi kualifikasi untuk masuk ke LPDP tadi jadi itu nanti sekilas tips untuk teman-teman juga mungkin kalau misalkan mau persiapan bahasa Inggris bisa dilakukan dengan seperti itu kemudian persyaratan selanjutnya kalian harus sudah mempunyai letter of acceptance unconditional jadi artinya kalian sudah 100% diterima di universitas dimana nanti kalian akan kuliah ketika saya mendaftar itu di LPDP itu saya belum punya LOA tapi saya sudah mendaftar jadi belum ada pengumuman tapi kalau sekarang itu ini menurut saya salah satu poin yang poin plus yang harusnya kalian miliki kalau mau daftar silahkan cari letter of acceptance dulu kemudian selanjutnya syarat administratif ini syarat administratif nanti kalian bisa baca sendiri di panduan ada KTP percaratan IPK ICS transkrip dan lain sebagainya yang harus diaport nanti bisa kalian lihat di sana kemudian statement-statement di LPDP ini kalau mungkin beasiswa-beasiswa luar negeri itu cuma mensyaratkan motivation letter biasanya kalau di LPDP itu cukup banyak statement yang harus kalian persiapkan nanti bisa kalian lihat di sana ada IC kalau tidak salah dua IC kemudian ada personal statement kemudian ada beberapa hal yang harus kalian tanda tangini yang menyatakan nanti akan kembali ke Indonesia dan lain sebagainya ini saya rasa cukup gampang statement-statement ini tadi tips-tips statementnya sudah di apa namanya sudah diberikan oleh Mbak Fiani bagaimana cara menulisnya jadi saya cukup skip ini salah satu email pengumuman beasiswa ini masih saya simpan sampai sekarang screenshotnya yang menyatakan bahwa saya lolos hasil seleksi substansi BS2 magister dan doktoral LPDP itu menurut saya lembaga yang cukup transparan kalau misalkan kalian tidak lolos kalian akan mendapatkan informasi di mana kurangnya kalian bisa cari tahu lewat CSnya jadi kalau misalkan ada teman-teman yang tidak lolos bisa cari tahu apa sih yang kurang dari saya di mata penilai baik seleksi administrasi maupun seleksi wawancara dan lain sebagainya oke ini terakhir mungkin dari saya ini saya mengutip sebuah apa namanya saya bilang ini sebagai quote yang saya pegang dari dulu Innamal A'malu Bin Niyati jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan itu tergantung pada niatnya jadi kalau misalkan kalian teman-teman sekalian itu mau apa namanya kuliah S2 itu luruskan dulu niatnya kuliah S2-nya ini untuk apa kalau mau mendaftar kerja luruskan dulu niatnya mendaftar kerjanya ini untuk apa karena pada dasarnya kita kan kalau saya mencari keberkahan jadi segala yang saya lakukan ketika saya mendaftar PDP ketika saya mendaftar beberapa BHS-sua lain itu pure untuk membantu orang tua saya untuk meringankan bebannya untuk membantu orang lain seperti itu gitu ya oke itu sekian materi yang mungkin saya sampaikan nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi bersama Bu Ana dan Mbak Fiani ya saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Miss Adin Gustina luar biasa ya tadi teman-teman dapat insight pencerahan dari Miss Adin tadi komponen terutama ini yang menarik ini komponen dana dari BHS-sua ini Miss Adin ya terus value-nya seperti apa dan seterusnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nah disini di kolom chat sudah banyak sekali buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung menuliskan di kolom chat kemudian yang ingin bertanya langsung juga bisa klik tombol raise hand ya atau bisa raise hand manual nanti bisa kita apa namanya persilahkan untuk bertanya langsung baik di kolom chat ini ada dari Mr. Syafri ya pertanyaan untuk Miss Afina ya jadi saya Syafri kebetulan sedang menunggu wisuda ingin S2 salah satunya karena sempitnya lapangan pekerjaan saat pandemi sebagai mahasiswa saya cenderung yang biasa saja ketika mendaftar bagaimana untuk mendapatkan untuk dapat membuat saya terlihat cocok sebagai kandidat pehasiswa apa fokus pada motivation letter nanti materi nanti materi boleh di-share baik nanti kita follow up lebih lanjut ya jadi seperti itu Miss Afina mungkin bisa ditanggapi silahkan Miss Afina ya makasih Miss Ruling ini bisa langsung saya tanggapi ya maksudnya nggak harus nunggu jadi gini Pak Syafri ini Syafri ini nama laki-laki kan ya 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 nama laki-laki begini Pak Syafri saya juga mahasiswi mediocre ya saya mahasiswi biasa aja gitu kan dulu S1 di UGM juga nggak aku ngelode gitu kan dulu saya ada mata kuliah minoritas dan kebijakan publik itu saya juga nggak dapet A kok saya dapet B tese saya juga nggak sempurna A gitu maksudnya yang saya tekankan di dalam motivation letter saya itu adalah apa yang saya lakukan terhadap kelompok minoritas di Indonesia jadi kalau misalnya kemudian Bapak Syafri ingin menggali kayak potensi potensi kemungkinan atau posibilitas untuk diterima oleh beasiswa itu Bapak tekankan apa yang telah Bapak lakukan terhadap ya mungkin bukan minoritas ya tapi kayak isu yang Bapak tekuni dari segi non-akademik seperti itu terus memang sempit karena sempitnya lapangan pekerjaan saat pandemi ini mungkin Bapak bisa pertama sebelum apply Bapak riset dulu lapangan-lapangan atau misalnya jurusan-jurusan yang sangat spesifik sehingga expertnya itu sedikit gitu loh level of orang-orang dengan expertise ini itu sedikit gitu tidak ada jurusan etnik and minority in Indonesia gak ada jurusan itu di Indonesia jurusan itu di Eropa juga cuman beberapa di Afrika di Amerika Latin itu juga cuman sedikit jadi sangat spesifik harus expertise gitu ya dan itu juga sesuatu yang harus menjadi minat bawaan Bapak gitu walaupun misalnya tidak bisa dibuktikan dengan transkrip nilai gak masalah tapi Bapak punya kontribusi apa terhadap isu tersebut di dunia non-akademik satu dan itu harus dibawa di motivation letter nomor dua apa yang mendasari Bapak untuk minat ada investasi minat disitu tuh sebenarnya apa gitu apakah Bapak misalnya kalau dalam kasus saya ya apakah Bapak berasal dari kelompok etnis dan minoritas tertentu gitu misalnya atau Bapak memang bagian dari kelompok yang termarginalisasi atau apakah Bapak melakukan pendampingan terhadap kelompok marginal seperti itu jadi tekankan di bagian non-akademik karena saat kita belajar S2 ini pengalaman saya sendiri memang kemudian teori yang saya pelajari itu banyak tapi saya juga harus berglow dengan praktik ini hal yang tidak saya temui dulu saat S1 saat S1 itu kita cuma belajar kayak kulit arinya aja gitu ya skin deep jadi cuma kayak oh ya pembahasan oh ya ini tentang minoritas di negara ini di negara ini udah itu aja cukup selesai gitu tapi kalau misalnya saat S2 ibaratnya hal-hal yang saya pelajar di kelas itu sampai ke bawah mimpi gitu itu saking dalamnya gitu ya jadi baik secara akademik maupun non-akademik itu ke bawah gitu jadi Bapak bisa fokuskan itu fokuskan kegiatan non-akademik yang Bapak tekuni di bidang yang Bapak minati dan juga mungkin ada baiknya juga secara bijak memilih jurusan yang sangat spesifik sehingga minatnya sehingga tidak banyak diminati oleh pelamar-pelamar lainnya terutama pelamar dari Indonesia saat ini itu aja sih yang saran yang bisa saya saya beri ya untuk motivation letter terima kasih baik terima kasih Miss Afina semoga bisa menjawab ya baik mungkin dari teman-teman semua atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung kami persilahkan bisa untuk raise hand nanti open cam atau tidak open cam juga tidak apa-apa untuk bertanya langsung silahkan kami beri kesempatan oke baik disini ada pertanyaan ya berikutnya dari dari Bapak Sonario ya ini izin bertanya buat Mbak Adin nah ini buat Miss Adin ya range dan average masing-masing kandidat di setiap tahunnya insentif universitas yang dimaksud semacam challenge atau program yang ditawarkan di tahun kedua terima kasih monggo Miss Adin terima kasih ya LPDP itu dia tidak mempunyai kalau mungkin tadi di tempat Mbak Afina itu ada satu universitas itu bisa menampung berapa orang dengan biasiswa berapa yang didanai gitu ya tapi LPDP tidak punya seperti itu jadi dia gak ada berapa range orang yang diterima tidak ada jadi LPDP itu menerima semua orang yang masuk kualifikasi mereka jadi berapapun kuotanya asalkan teman-teman atau Bapak Ibu yang disini masuk ke kualifikasinya itu akan diterima oleh mereka kemudian insentif universitas itu diberikan untuk mereka yang berhasil masuk di 15 perkuruan tinggi umpulan dunia tadi ya jadi ini semacam challenge juga ya jadi kita ditantang dimotivasi untuk bisa sekolah kuliah di universitas umpulan dunia tadi kemudian kalau kita bisa lolos itu kita akan diberikan insentif universitas tersebut kalau gak salah dulu ya zaman saya itu sekitar 100 atau 150 juta jadi kalau misalkan ada yang bisa masuk ke Harvard misalkan gitu ya itu akan dikasih insentif tambahan itu dan itu benar-benar dananya untuk kayak semacam hadiah gitu giveaway karena kalian sudah masuk lolos di sana gitu baik terima kasih misah Adin ya kita lanjut pertanyaan untuk kedua cerikan di kita hari ini ada misafina ada juga misah Adin dari misarina leswari oke apakah yang harus kita perhatikan saat memilih bahasiswa selain kesempatan untuk diterima adakah term and condition khusus misal jangka waktu lulus dan IP untuk misafina apakah kemungkinan memungkinkan untuk part time sembari sekolah dan apa beda suasana sekolah di luar negeri dan di Indonesia terima kasih silahkan mungkin dari misafina dulu ya terima kasih untuk Mbak Arina jadi selain apa kesempatan untuk diterima term and condition kalau saya saya tipe orang yang akan langsung mengeliminasi syarat ini ya term and condition khusus jangka waktu lulus dan IP dari sortiran saya saya tidak ingin apply beasiswa atau apply S2 S3 oke S3 mungkin masih masuk akal ya tapi kalau S2 untuk kayak ya harus lulus dengan jangka waktu segini itu too much pressure bagi saya jadi saya sudah mengeliminasi itu dalam daftar saya ini pilihan personal masing-masing terus memungkinkan untuk part time sembari sekolah memungkinkan ya kalau misalnya kalian seperti saya gitu ya maksudnya saya ambil 50 SKS dalam satu semester karena saya suka nomor dua kebetulan part time saya itu adalah hal yang saya suka saya suka fotografi tapi saya bukan fotografer saya model jadi itu dan saya dibayar sangat tinggi maksudnya saya dibayar dua kali lipat daripada model di Budapest jadi itu hal yang saya suka saya suka uang juga jadi yaudah ini hal yang sangat saya sukai dan kebetulan dalam satu bulan saya bisa ada beberapa kali pemotretan semata-mata karena saya orang Asia beda suasana sekolah di luar dan Indonesia beda banget nomor satu gak ada hirarki kalau misalnya saya masuk kelas guru juga hormat sama saya semata-mata karena saya manusia dan dia juga manusia saya panggil pakai nama saya ke sekolah mau pakai baju apa aja terserah kalau musim panas biasanya cewek-cewek atau cowok-cowok kalau cewek biasanya pakai tank top cowok pakai celana pendek itu gak masalah pakai flip-flop gak apa-apa dan yang saya suka dari budaya di sana itu adalah mungkin dalam ruang belajar dalam ruang kelas itu ketiadaan keraguan dalam bertanya siapapun bisa bertanya guru itu bisa belajar dari saya kalau misalnya lagi dalam kebetulan karena saya belajar tentang ilmu budaya dimana diskursus tentang rasisme itu adalah hal yang tidak terelakkan untuk dibicarakan orang-orang kulit putih itu mendengar saya karena saya itu satu-satunya orang yang non-kulit putih di dalam kelas mereka belajar tentang rasisme dari saya bagaimana kemudian saya mengalami rasisme dalam first science experience for example jadi ada hal-hal yang dinamis seperti itu itu hal yang tidak saya dapatkan di Indonesia tapi balik lagi ini bukan hal yang semata-mata saya dapatkan di Hongaria dulu saya di Jerman juga seperti itu jadi kayak keilmuannya mungkin lebih apa ya ya mereka sangat egaliter gitu saya manggil pakai nama depan gitu jadi gak gak kaku kayak oke misis nama 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 familinya gitu gak langsung pakai namanya terus selain itu juga gak ada ospek ya kita gak ada ospek-ospek kan gitu ya sekolah-sekolah aja gitu kan jajan-jajan aja kita boleh makan di kelas pokoknya gak ganggu deh gitu itu sih yang aku rasakan terus selain itu juga suasana sekolahnya berbeda karena kalau misalnya misalnya nih kita punya mental breakdown which happens I mean we are all human beings kita punya mental breakdown dan kita gak sanggup untuk pesekolah hari itu kita langsung bisa email I'm sorry but I cannot make it to the quest today I can do it the other day but not today I have like a mental breakdown it's alright you can take a rest please stay safe stay sane maksudnya itu hal yang saya gak akan mungkin bisa ya di Indonesia tapi saya gak saya agak ragu untuk bicara seperti itu ke dosen pembimbing saya misalnya atau ke dosen wali saya kalau saya punya mental breakdown ke kelas gitu tapi itu hal yang gak tabu disana itu hal yang bisa dibicarakan dan kita bisa benar-benar berteman sama dosen kita to the point that kita bisa kayak ke cafe gitu atau kita main ke dapur mereka masak bareng gitu jadi itu bedanya so far itu dulu mungkin langsung ke Miss Adin baik terima kasih Miss Afina lanjut ke Miss Adin silahkan oke terima kasih atas pertanyaannya apakah yang harus diperhatikan saat memilih beasiswa selain kesempatan ini sebenarnya pertanyaan yang kembali lagi ke kita masing-masing sebenarnya kita memilih beasiswa itu untuk apa karena motivasi saya saat itu saya tidak ingin menyusahkan orang tua saya ketika saya belajar lagi gitu ya jadi itu mungkin jadi apa namanya yang menjadi perhatian untuk saya saya lihat beasiswa apa saja yang ada di Indonesia gitu ya nah coverage masing-masing beasiswa ini apa jadi misalkan untuk Miss Afina tadi dia tidak meng-cover atau mungkin coveragenya tidak seluruhnya kemudian kalau saya sudah benar-benar ingin mendaftar di sana berarti saya harus sudah menyiapkan mental saya untuk menghadapi apa yang di sana jadi kita harus tahu dulu beasiswa kita ini seperti apa kalau LPDP ini sudah meng-cover semua oke berarti saya harus fokus belajar dan mengembangkan diri gitu ya kemudian kalau misalkan saya katakanlah saya mendaftar beasiswa yang didaftar Miss Afina yang dimana saya benar-benar ingin kuliah di sana gitu ya berarti saya harus punya pendirian bahwa saya nanti di sana dapat beasiswa oke tapi separuh oke tapi saya menginginkan nanti saya berarti harus siap hidup mungkin nanti saya harus sambil bekerja itu sudah harus kita siapkan jadi ini kalian sendiri yang tahu ya bagaimana memilih beasiswa yang tepat untuk kalian adakah term and condition khusus misal jangka waktu lulus dan IPK itu tidak ada kalau di LPDP yang seperti itu kalau IPK ada syarat minimalnya tapi kalau jangka waktu lulus itu saya rasa tidak ada gitu ya oke terima kasih Bu Ana baik terima kasih Miss Adin dan Miss Afina the last question ya mohon maaf ini di chat banyak sekali pertanyaan kami tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan waktu tapi mohon disinkan satu pertanyaan terakhir ini dari Miss Akira Karima pertanyaan untuk kedua penerah sumber kita pada pagi hari ini untuk Miss Afina dan juga Miss Adin untuk S2 apakah ada syarat publikasi untuk bisa lulus ini Miss ya tadi Miss Adin juga ikut sandwich itu apakah juga dibiayai oleh LPDP dan juga untuk penyetaraan ijasa apakah rumit atau tidak Miss Afina demikian silahkan saya dulu mis Adin dulu mis Adin dulu silahkan untuk S2 ada syarat publikasi untuk lulus di UGM tidak ada tapi untuk LPDP juga tidak mensyaratkan seperti itu tapi ada beberapa universitas di Indonesia yang mensyaratkan hal seperti itu jadi mengikuti di mana kalian berada kemudian ikut sandwich saya pernah ikut sandwich di Jepang apakah hidupnya di biaya LPDP tidak karena kita itu tidak boleh double funding jadi apa namanya ketika saya kuliah di Indonesia itu saya di biaya LPDP yang di luar negeri saya juga tidak mengeklaim LPDP karena saya tahu diri saya sudah dibiayai di Indonesia dengan sangat luar biasa ratusan juta masa saya minta lagi ke mereka tapi saya dapat biaya siswa dari penyelenggaranya di Jepang nah biaya siswanya itu meng-cover biaya hidup jadi saya tidak membayarkan SPP di sana biaya hidup saya di sana di-cover tapi bukan dari LPDP dari penyelenggara apa namanya sandwich ini karena saya kuliahnya di Kyoto saat itu ya Kyoto University mereka yang yang mengurus hal tersebut jadi saya dapat biaya siswanya itu juga dari Jepang bukan dari Indonesia oke mungkin itu silahkan Mbak Afina oh ya makasih Miss Adin dan makasih juga Miss Roli dan juga Mbak Akira yang bertanya kalau untuk dari universitas aku sih enggak ya tapi karena topiknya aku dulu tesis sensitif gitu aku minta kebijakan dari universitas untuk bisa mengadakan tesis defense atau apa sih tesis defense itu bahasa yang indonesianya sidang skripsi sidang tesis secara tertutup gitu secara rahasia jadi aku enggak pernah enggak pernah sidang di situ ceritanya ya maksudnya mereka mengupayakan itu tapi syarat publikasi ini aku jadikan untuk syarat pribadi aku personal aku buat latihan gitu ya karena setelahnya aku aktif menulis walaupun 2021 ini enggak pernah ada tulisan lagi aktif menulis aja gitu supaya kali-kali nyangkut doktoral scholarship kan enggak ngerti gitu kan jadi kita udah latihan dulu gitu kan enggak tertata dulu kalau dari universitas aku enggak ada dari beses aku juga enggak ada terus penyetaraan ijasa apakah rumit atau tidak gitu kan rumit karena masalah birokrasi ya sekali lagi jadi karena aku spesifik banget gitu sebelum aku aku mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di situ maksudnya kuliah di jurusan itu dan kuliah di departemen itu itu aku pertama jadi mungkin enggak ada pendahulunya itu birokrasi itu rumit sekali cuman begini aku kerja itu di NGO ya selalu di NGO jadi aku enggak enggak ngerasa penting ya untuk masalah penyetaraan ijasa terutama aku enggak ngerasa aku harus kayak menyetarakan ijasa untuk bekerja di institusi pemerintahan di Indonesia gitu ijasa S2 aku itu penting bagi aku untuk kerja NGO internasional karena selama ini aku kerja di internasional NGO jadi sebenarnya ijasa itu enggak begitu kepake sih ijasa S2 itu jadi sejauh ini itu aja yang bisa aku sampaikan terima kasih baik terima kasih Miss Afina dan Miss Adin ya tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada hari ini buat teman-teman dan Bapak Ibu hadirin ya untuk presensi link presensinya sudah ada di kolom chat silahkan untuk presensi pada hari ini kemudian izinkan kami untuk meresum sedikit ya tentang materi hari ini tadi disampaikan juga oleh Miss Adin bahwa inamal akmalubi niat ya jadi tergantung dari niat Bapak Ibu semua ini teman-teman semua kalau niatnya ayo sekarang kita mendaftar beasiswa kemudian ingin kuliah di luar negeri atau ingin apa namanya untuk bisa kuliah di dalam negeri tapi untuk mendapatkan beasiswa silahkan ya dipenuhi persyaratannya kepo-kepoin ya mana kira-kira ya pemberi beasiswa dan seterusnya syaratnya apa aja tadi disampaikan oleh Miss Afina juga bagaimana di sana dikepo-kepoin ya jadi support sistemnya sudah bisa terbentuk dengan sangat baik baik untuk itu izinkan kami untuk terima kasih kepada Miss Afina soal Miss Adin ya atas waktunya luar biasa ini untuk materinya sangat luar biasa saya mohon maaf apabila saya dapat kesalahan atau kekurangan dalam mendampingi kedua Miss cantik ini yang luar biasa semoga tidak kapok ya untuk mengisi webinar kami di lain waktu baik terima kasih Miss Afina untuk Bapak Ibu teman-teman yang lain sebelum kita akhiri untuk pertemuan atau webinar pada pagi hari ini mari kita tutup dengan ucapan doa syukur bersama-sama doa syukur berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan Alhamdulillah semoga webinar pada hari ini bermanfaat untuk kita semua saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum